Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat dalam wisata semua Kembali lagi bersama saya Zainal Abi Nah kali ini kita akan berjalan-jalan di daerah Purworejo, Kelampok, Banjarnegara ya Nah kita berawal dari daerah sekitar Bandara Jenderal Besar Sudirman, Purwalinga Kira-kira seperti apa ya perjalanan kita kali ini di daerah sekitar sini Nah sobat dalam wisata semua Sekarang kita akan memulai perjalanan dari jalanan baru Yang berada di area sekitar pagar Di Bandara Jenderal Besar Sudirman, Purwalinga Nah begini ya Suasana di daerah jalanan seperti ini ya Terdapat para pedagangan juga tuh disini Nah dari sini kita akan melewati sebuah jembatan gantung Dan ini adalah jembatan gantung Bekas rel kereta api yang dulu pernah lewat melentasi daerah sekitar sini ya Namun sekarang berubah menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan daerah Pirasebah dengan daerah kelampok di Banjarnegara ini ya Nah sekarang tampilannya juga sudah berbeda ya Terlihat pengecatan warna-warni yang berada di area sekitar sini ya Dan waktu sekolah dulu ya saya setiap hari melewati daerah atau jembatan ini ya Ini adalah sebuah jalanan yang sering saya lewati pada saat masa sekolah dulu ya Nah dari sini kita akan menemui sebuah pertigaan Dan kita akan ambil arah pelok kanan Yang akan menuju ke daerah Purworejo kelampok Banjarnegara ini Jalanan disini juga terlihat cukup bagus ya Dan juga pasiennya mulus dan juga tidak terlalu ramai kendaraan lewat di daerah sekitar sini ya Nah ini tadi ada pertigaan yang ke Emanual ya Dan sekarang kita akan mencari pertigaan nih yang nanti akan menuju ke pembusan ke SM Ke paket kalau nggak salah ya Nah kita jauh dari sini ya Nanti kita akan melihat sebuah pertigaan nih Nah ini adalah pertigaan yang biasa kita lewati ya Saat kita menuju ke sekolahan dulu ya Nah jalanannya memang ya mungkin tidak terlalu bagus seperti ini ya Karena ini masuk ke daerah pedesaan dan juga terdapat sebuah pesawahan Yang ada di depan sana itu ya Namun jalanan ini menjadi menarik ya Karena disini tidak banyak yang lewat ya Jadi kita bisa cepat kalau lewat jalanan ini ya Nah dari sini pemandangannya juga cukup menarik nih Seperti yang terlihat Seperti yang terlihat Pesawahan dan juga perbukitan yang terlihat tadi ya Nah dari sini nanti kita akan tembus ke jalan raya besar ya Jalan raya utama di banjar negara kelompok Atau banjar negara ke daerah susukan Dan yang lainnya ya Nah sekarang kita akan menyeberang dulu ya Seperti ini Nah sobat dalam wisata Kita pernah melalui jalanan ini ya Dan kalau kita ambil arah pelok kiri ini Kita akan menemukan sebuah tempat yang sangat menarik ya Dan kalian bisa cek di video saya yang lain ya Nah di daerah sekitar sini terdapat sebuah tempat rumah makan juga ya Yang dulunya Dan selain itu juga bacinya terdapat sebuah sekolahan ya Kalau nggak salah ini adalah sebuah SMP ya Disini Nah ini adalah SMP Negeri 1 Purworejo Kelompok Nah tidak ada urut dari SMP tadi Disini adalah tempat yang dulunya adalah sebuah sekolahan yang saya pernah sekolah disini ya Ini adalah SMP HKTI 1 Purworejo Kelompok Pelancar Negara Dan sekarang tampilannya juga sudah lebih megah ya Dan bertingkat-tingkat mungkin agak berbeda dari pas kita bersekolah di SMP HKTI ini ya Nah beginilah ya Tampilan terbaru atau tampilan sekarang dari sekolah SMP HKTI Purworejo Kelompok Oke sekarang kita akan lanjut ke tempat berikutnya ya Nah nanti kita akan menuju ke sebuah pasar Purworejo Kelompok ataupun pasar perja ya Yang dulu mungkin tidak terlalu lama dari ini ya Terjadi sebuah kebakaran di pasar perja atau pasar Purworejo Kelompok ini ya Nah sekarang kita akan melihat bagaimana keadaannya sekarang ya Nah ternyata memang semenjak kebakaran itu Ini masih dalam tahap pembangunan lagi ya Sepertinya Jadi masih dipagar keliling menggunakan SMP seperti yang terlihat ini ya Jadi kita masih belum tahu kondisi di daerah pasar sekitar Purworejo Kelompok penjara negara ini ya Oke seberapa wisata semua Sekarang kita akan berjalan-jalan di daerah sini nih ya Tepatnya mungkin kalau kita melaju terus kita akan menuju ke daerah Kalikidang Di daerah penjara negara ini ya Ini tidak jauh dari sini nanti terdapat sebuah pertigaan ke arah kiri ya Itu akan menuju ke daerah Kalikidang Dan juga kalau kita ambil arah lurus kita akan menuju ke sebuah jembatan yang cukup bagus ya Yaitu jembatan Kalisapi Karena di bawahnya terdapat sungai Kalisapi Yang melintas di area bawah jembatan Kalisapi ini Nah ternyata sekarang sudah banyak bangunan ya Yang terlihat di area sekitar jalanan yang akan menuju ke jembatan Kalisapi nya ya Dan pemandangan di daerah sekitar sini juga cukup bagus ya Apalagi mungkin kalau kita dapat cerah mungkin Pemandangannya akan lebih menarik dan bagus ya Nah sobat dolan wisata semua Kalau kalian ingin melihat bagaimana keadaan di jembatan Kalisapi Kalian bisa lihat di video saya yang lainnya ya Di jembatan Kalisapi ini ya Oke sobat dolan wisata semua Terima kasih ya Karena telah setia menonton video saya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah